Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan perlawanan terkait penolakan grasi Presiden Joko Widodo oleh terpidana mati kasus narkoba Rahim Akbaje Salami, warga negara Nigeria. Kuasa hukum terdakwa menilai putusan hakim tidak tepat, pasalnya Rahim Akbaje Salami hanya seorang kurir narkoba. Sidang hanya dihadiri kuasa hukum dan mertua terpidana. Kuasa hukum menilai penolakan grasi oleh Presiden Joko Widodo juga perlu ditinjau ulang. Sebab berkas grasi milik terpidana Rahim Akbaje Salami tidak pernah dibaca oleh Presiden, padahal materi dan kasus setiap terpidana berbeda. Perlu diketahui hampir seluruh terpidana mati kasus narkoba yang mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur ditolak, termasuk terpidana dua Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran asal Australia. Jadi yang waktu itu Presiden tanda tangan, yang dia hauki sendiri, dia tidak baca, dia tanda tangan. Jadi kami khawatirkan grasi ini semacam ini, karena semuanya copy paste semua. Jadi kita khawatirkan tidak dibaca pertimbangannya, setiap kasus kan beda-beda.